bahwa 1 Ramadan 1.444 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 Masai. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisap, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak, dan setelah mahrib, sidang ispat baru kita mulai yang hasilnya. Akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama adalah menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Sawal, dan Lul Hijah, menggunakan mekanisme sidang ispat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, Wakil Rakyat, Ormas Islam, Majlis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musawarah dalam sidang ispat ini adalah hasil hisap dan rukyat yang telah ditetapkan oleh tim hisap rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh jumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Rakyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi empat negara ini untuk menetapkan awal bulan komariah. Di 124 titik Rakyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisap, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Rakyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1.444 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 Masai. Bapak-Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!